Gubernur Fahrori Umar mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional bersama Badan Narkotika Nasional RI. Gubernur mendukung gerakan untuk menolak dan memberantas penggunaan narkoba. Jumat 26 Juni pagi, Gubernur Jambi Fahrori Umar mengikuti kegiatan peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional tahun 2020 yang digelar pemerintah pusat secara virtual. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Kapolda Jambi, Kepala BNN Provinsi Jambi, Wakil DPRD Provinsi Jambi, Penjabat Sekta, dan beberapa pimpinan instansi vertikal. Seluruh kepala daerah di Indonesia mengikuti kegiatan secara virtual bersama pimpinan Badan Narkotika Nasional, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Pada kesempatan ini, Menpan R.B. Cahyokumulo mengingatkan kepada seluruh ASN untuk menghindari narkoba. Menpan menegaskan kepada para pimpinan daerah untuk tidak memberikan jabatan kepada ASN yang mengkonsumsi narkotika. Bahkan Menpan R.B. mengimbau kepada seluruh pimpinan untuk selalu menyosialisasikan bahaya narkotika di lingkungan ASN. Usai mengikuti kegiatan tersebut, Gubernur Fahrori melakukan penanda tanganan pernyataan sikap masyarakat Jambi menolak narkoba. Hal ini dilakukan sebagai bentuk semangat dan komitmen yang kuat untuk menolak dan memberantas penggunaan narkoba. Menariknya, pada hari Anti-Narkoba Internasional tahun 2020 ini, Provinsi Jambi mendapatkan penghargaan dari Kepala BNN atas nama Muhammad Farisi. Penghargaan diberikan atas peran aktif dan kontribusi individu dalam pencegahan dan pemberantasan penyelenggunaan peredaran belak narkoba di Provinsi Jambi. Gubernur Fahrori Umar berharap seluruh elemen masyarakat menyosialisasikan bahaya narkoba. Gubernur meminta seluruh instansi untuk mengawasi dan memberantas peredaran narkoba yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini bertujuan untuk menjadikan generasi bangsa yang unggul. Kita baru menikmati penghargaan dari Anti-Narkoba Internasional tahun 2020. Dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada Saudara Muhammad Farisi SHRLM atas peran aktif dan kontribusinya dalam pencegahan dan pemberantasan penyelenggunaan peredaran gelap narkoba di Indonesia. Dari Kepala BNN, kemudian penadatanganan penyataan sikap masyarakat Provinsi Jambi menolak penyelenggunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Jambi. Kita Rizky, Cek TV melaporkan